Hari ini akan ada deklarasi bakal cowapres pendamping Ganjar Pranowo pada pukul 10 pagi ini. Pengumuman tersebut digelar di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, tampak beberapa elit parpo pendukung Ganjar Pranowo sudah tiba. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah tiba di lokasi sejak pukul 9 pagi tadi. Megawati tampak melampaikan tangan kepada awak media sambil didampingi oleh sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tak lama setelahnya, Megawati langsung masuk ke dalam ruangan. Pantauan Tribun News di lokasi pemirsa tampak memang beberapa elit dari partai-partai pendukung dan juga pengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres mendatang sudah tiba di lokasi. Bahkan beberapa awak media juga telah bersiap untuk meliput deklarasi siapa sosok cowapres yang akan mendampingi Ganjar. Selain itu, terlihat pula pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono juga tampak telah tiba di lokasi jelang pengumuman nama bakal calon wakil presiden yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo. Sebelum masuki ruangan untuk pengumuman nanti, Mardiono juga mengaku bahwa sosok cowapres Ganjar adalah nama yang sudah disepakati oleh para ketua umum parpol pengusung dan juga pendukung Ganjar. Hingga saat ini memang siapa sosok yang bakal mendampingi Ganjar masih menjadi teka-teki. Namun berdasarkan informasi yang beredar bahwa sosok cowapres Ganjar Pranowo tersebut berinisial M. Ada pula yang mengait-ngaitkan dengan nama Menkopol Hukam Mahfud MD. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.